jumpa lagi bersama saya Arwi Caksono channel kali ini akan saya coba untuk kupas audio untuk kupasan disini saya ada contoh untuk amplifier subwoofer aktif 12V atau bass tube aktif subwoofer 12V untuk bass tube aktif bisa dipakai untuk audio mobil ataupun untuk rumahan bass tube aktif ini hanya ada 2 fungsi bisa menjadi subwoofer aktif dan bisa menjadi speaker aktif biasa, tapi untuk kegunaan yang paling maksimal yaitu subwoofer dijadikan sebagai daya gedor bass atau penambah bass untuk kupasan di depan ini ada contoh bass tube aktif versi 12V untuk watt ini tidak tanggung-tanggung sekitaran 1000W lalu untuk fitur ya ataupun untuk kelengkapan atau spesifikasi ya nanti ada fuse nah fuse ini sebagai tegangan untuk ampere ya jadi ini bisa digunakan maksimal 20 ampere misal untuk di bawah 10 ampere itu juga bisa nanti direntang 10 ampere sampai 20 ampere ya lalu ada dnd rem 12 plus ada juga untuk frekuensi gain nah disini juga ada untuk pengaturan ya lalu bisa disetting crossover ya lpf dan full lpf itu untuk dentuman lalu full itu sebagai speaker aktif lalu untuk audio inputnya rca audio ya berwarna merah dan putih lalu bisa disetting untuk stereo ataupun untuk mono ya nah inilah untuk bastub aktifnya ya jadi bisa menghasilkan tenaga sekitar 1000W lalu untuk bagian rangkaian nanti seperti ini ada juga untuk edging pendingin lalu untuk di bagian mesin atau atas ya nanti seperti ini nah ini contoh ya contoh untuk rangkaiannya yang kabel merah dan biru ini untuk jalur speaker nanti untuk penggunaan ya untuk penggunaan kalian misal untuk di rumah bisa menggunakan power switching misal dengan ampere sekitar 10 ampere ini juga bisa ataupun menggunakan yang versi 20 ampere nah ini contoh untuk yang power switching 20 ampere agar lebih maksimal ya agar lebih maksimal untuk bastub ini kan sudah tertera 20 ampere jadi agar lebih gler dan lebih horak ya untuk bassnya kalian bisa gunakan yang versi 20 ampere ya nah sebagai contoh ya sebagai contoh untuk power switchingnya ya nah disini ada tulisan untuk 20 ampere jadi power switching yang 10 dan yang 20 sudah berbeda ya coba ya untuk speaker subwoofer karman 12 in ini bertipe double coil ya akan saya coba untuk tes ya tes bass menggunakan amplifier bastub aktif ini untuk cara pasang ya cara pasang dan pakai amplifier atau bastub aktif 12 volt akan saya coba untuk daya gler ya agar lebih mantap dan lebih just ya ini akan saya coba untuk 20 ampere ya nah disini ada untuk keterangan 20 ampere nah seperti ini ini untuk 12 volt 20 ampere akan saya coba ya untuk menyalakan bastub aktif ya bastub aktif ini karena apa karena untuk bastub ini ada fuse nya dengan 20 ampere untuk cara pasang sangat gampang ya untuk yang GND ini negatif untuk yang GND negatif untuk REM dan 12 plus ini positif jadi nanti kalian butuh kabel kecil ya sebagai jembatan untuk penyambung penyambung antara REM dan 12 plus ya nah seperti ini ini untuk cara penyambungan ya yang pertama REM ini kalian sambung dulu untuk kabel kecil nah seperti ini di adapter yang di adapter ya untuk yang negatif yang negatif nanti masuk di GND untuk yang adapter arus negatif masuk di GND GND seperti ini lalu untuk yang arus adapter yang positif masuk di 12 plus ya yang 12 plus nah seperti ini bukan ya untuk yang positif di arus adapter untuk yang di 12 plus nah jadi nanti untuk penyambungannya seperti ini ini untuk yang adapter ya kalau untuk di rumahan ya jadi seperti ini seandainya nanti untuk di mobil ya untuk di mobil sangat gampang tinggal ambil saja jalur yang di ampli bawaan mobil ya atau bisa juga langsung arus di aki tes selanjutnya ini akan saya coba untuk check sound ya untuk suara dentuman bass nanti akan saya coba juga untuk suara vokalnya ataupun speaker aktif tinggal kalian sambung saja untuk di jalur speaker positif dan negatif dan negatif seperti ini nah seperti ini ini sudah tersambung selanjutnya tinggal saya coba untuk cek bass cek dentuman bass untuk cek bass ini akan saya coba gunakan bluetooth audio receiver nah seperti ini untuk cara penyambungan sangat gampang nanti untuk yang inputnya ada di RCA RCA audio seperti ini sangat gampang untuk cara penyambungan seperti ini sudah terpasang untuk power switching 20A lalu subwoofer bass tube aktif bluetooth audio dan tes 12 in karman nah seperti ini nanti untuk nyala di bass tube warna biru lalu di power switching warna kuning tes selanjutnya ini akan saya coba untuk cek sound cek sound untuk volume bass tube frekuensi dan G nya ini saya setting untuk setting full mark lalu ini akan saya coba untuk stereo dulu karena disini ada stereo dan mono seperti ini nanti untuk hasil ini untuk settingan stereo selanjutnya akan saya coba untuk setting mono Terima kasih telah menonton Untuk kaca ya, kaca di rumah bergetar semua Terima kasih telah menonton 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 Lacking all emotion Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton